Akhirnya Piala Dunia ada kejutan Mas, kejutan di babak 16 besar, di mana Maroko dengan kegemilangan Kiper Yassin Bono mengkandaskan Spanyol tim juara dan disebut-sebut juga sebagai salah satu yang pantas untuk juara di Qatar ini, ini ternyata bisa dikalahkan dengan sangat meyakinkan oleh Maroko yang menjadi satu-satunya negara yang tersisa dari Asia dan Afrika yang melaju di 16 besar Qatar ini. Di samping kegemilangan permainan Maroko dan semangat yang luar biasa dari tim Maroko ini waktu mengalahkan Spanyol, Mas Mutar melihat apa di balik itu? Pertama, sebenarnya ini bukan kejutan pertama ya, Jepang mengalahkan Jerman, kemudian mengalahkan Spanyol ya, kemudian Korea mengalahkan Portugal, Maroko sendiri sebelumnya mengalahkan Belgia, Arab Saudi mengalahkan Argentina, karena itu bagian dari kejutan-kejutan yang terjadi Piala Dunia 2022 ini. Tapi memang yang paling heroik adalah kemenangan Maroko atas Spanyol tadi malam, karena terjadi di babak 16 besar ya, atau di babak gugur, kalah artinya mundur, pulang gitu kan. Dan itu tentu sebuah ironi bagi Spanyol, salah satu negara yang memiliki karakter cepak bula, Tiki Taka ya. Tapi ternyata Tiki Taka, dan semalam dipraktekan kan sebenarnya Tiki Taka itu di oleh Spanyol gitu, Tapi ternyata sama sekali tidak berdaya dengan sistem pertahanan yang berlapis. Bahkan saya melihat itu kayak, sudah lama saya tidak melihat sistem pertahanan Grendel ala Katena Sio gitu ya, di tali gitu, tapi semalam saya melihat itu dipraktekan dengan sangat bagus. Terus dalam ruang-ruang yang sempit, momen-momen yang tepat, peluang-peluang berbahaya dari Spanyol selalu bisa di-block baik oleh beg ataupun oleh keeper. Satu hal yang saya lihat ya dari kejutan semalam, meskipun kejutannya itu melalui adu penalti, itu adalah Marokko bertarung benar-benar tanpa rasa takut, penuh percaya diri. Kalau Eksan, enggak lupa di babak-babak awal, babak pertama atau awal-awal babak kedua ketika dikurung terus Marokko, itu mereka mencoba keluar dari tengah-tengah dengan cara bermain santai. Tenang. Tenang gitu. Keeper bahkan berulang kali memainkan bola di daerah sendiri. Di daerah sendiri dengan beg-begnya. Dan itu seringkali melahirkan situasi yang sebenarnya sangat menegangkan, sangat menegangkan bagi para penonton. Tapi ternyata saya lihat itu adalah cara mereka untuk keluar dari tekanan. Seolah-olah ini mau bilang ke Spanyol bahwa kami juga bisa dikitakan. Karena dalam beberapa serangan balik, itu peran pendek dengan cepat kan juga dilakukan oleh Marokko. Dan bola dari, mengalir dari keeper gitu kan. Jadi pada saat bersamaan ya bertahan dengan ala Katinasio, tapi membangun serangan ala Tiki Taka yang padahal itu merupakan cara bermainnya Spanyol gitu. Itu dari aspek teknis. Tapi yang paling utama menurut saya adalah spirit ya. Spirit, semangat juang. Tidak kenal lelah, tidak kenal takut. Yang sebenarnya itu juga kita jumpai pada tim Jepang dan juga Korea. Kita harus memberikan tarpik ya rasa hormat pada tim-tim yang seperti ini. Meskipun menghadapi lawan yang jauh lebih diunggulkan, jelas memiliki reputasi dan prestasi di masa lalu. Tapi daya juang dengan karakter mereka yang kokoh, yang kuat, yang tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah, itu ternyata membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang, itu bisa membantu banyak. Menghadirkan energi yang berlipat-lipat. Itu terlihat sekali dalam pertandingan Maroko lawan Spanyol semalam. Pertanyaannya adalah, semangat apa yang melatar belakang ini sehingga pemain-pemain Maroko bertarung demikian gigih, demikian ulat, tanpa rasa lelah, tanpa rasa takut. Ini barangkali banyak orang yang sudah melupakan bahwa Maroko memiliki sejarah tersendiri dengan Spanyol di masa lalu. Bahwa melalui Maroko, pasukan muslim, Bani Umayah yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad, itu berhasil menaklukkan Andalusia. Sekarang Spanyol, Portugal, dan bahkan sebagian Perancis Selatan itu pernah dikuasai oleh pasukan Bani Umayah, pasukan muslim. Dan Torik bin Ziyad ini sangat melegenda di Andalusia. Sangat melegenda. Sampai sekarang, orang Portugal, orang Spanyol masih sangat mengenal Torik, dan bahkan masih sangat mengagumi. Karena bahkan Jibaltar, Jibaltar pun itu kan diambil dari nama Torik, Jabal Torik. Di lidah barat jadi Jibaltar. Jadi Jabal jadi Jibal, Toriknya disingkat. Iya, yang gitu kan. Nah, ini saya rasa sangat menginspirasi pemain-pemain Maroko bahwa dengan semangat juang, dengan tiket yang besar, dengan kedisiplinan, dengan kerja keras, seperti Torik bin Ziyad di masa lalu, tahun 711 Masei, wah nyatanya mampu menaklukkan Andalusia. Gitu, menaklukkan Andalusia. Dan secara antropologi, sosio-antropologi sebenarnya, masyarakat Andalusia itu memiliki apa ya, catatan atau rasa hormat tertentu pada Torik. karena hakikatnya Torik lah, pasukan Islam lah yang membebaskan Andalusia dari penjajahan Fisikot. Gitu ya, dari penjajahan kerajaan Fisikot yang pada abad-abad itu memang sedang kuat-kuatnya, sedang jajahnya hampir memiliki kekuasaan hampir di seluruh daratan Eropa. Dan Fisikot pemerintah semua wilayahnya memang dengan sangat keras, dengan sangat keji, dengan sangat kejam. Nah, kedatangan pasukan Islam, kedatangan Torik itu dalam literatur-literatur kuno bukan disebut sebagai ekspansi, tapi disebut sebagai pembebasan. Pembebasan terhadap Andalusia. Apalagi kemudian ketika Torik memimpin menjadi gubernur di Andalusia, dia bersikap sangat adil, sangat bijak, menjunjung tinggi toleransi, dan seterusnya. Sehingga Torik itu memiliki carakan yang sangat bagus di mata masyarakat Andalusia. Nah, apakah ini yang terjadi? Jadi, pada saat pemain-pemain Maroko diinspirasi oleh semangat Torik Bin Siyad pada saat bersamaan pemain-pemain Spanyol di luar sadar atau di bawah sadar menaruh rasa hormat menaruh rasa hormat pada pemain-pemain Maroko. Meskipun debatable Torik Bin Siyad itu sebenarnya dari mana berasalnya apakah benar dari Maroko tapi banyak sejarawan memang etnisnya etnis Berber yang dekat dengan etnis Moore yang menjadi basis negara Maroko. Nah, ini kan kenapa saya menyampaikan ini? Ini kan keberlanjutan dari apa yang pernah kita bicarakan bahwa mestinya kesebelasan-kesebelasan negara-negara dunia ketiga itu tetap hidup dengan cara cara hidupnya dengan spiritnya dengan karakter mereka dengan spiritnya dengan karakternya dan pasti selalu ada sejarah yang itu bisa dijadikan titik pijak untuk membangun semangat semangat itu spirit itu seperti Jepang dengan spirit Bushido Korea dengan spirit Taegu Kesatria Taegu dan seterusnya penting apa namanya bertarung itu dengan membawa spirit-spirit yang itu memang miliknya dan Indonesia perlu mencari maka tidak heran kan apa klub-klub di Indonesia itu memakai nama apa pahlawan-pahlawan lokal di masa lalu Laskar Joko Joko Tinggi Joko Samudro Joko Samudro Laskar Sambernyowo Laskar Sultan Agung macam-macam itu kan untuk memberi spirit dalam sebuah pertandingan bisa memberi spirit tapi ketika sudah di Indonesia kok tidak ada kalau ketika sudah di timnas itu mungkin karena julukan-julukan yang jadi titik pijak heroisme tadi kan muantannya lokal mas pahlawan-pahlawan lokal nah kita belum sepakat heroisme apa yang kita angkat sebagai titik pijak untuk membangkitkan semangat tim dalam skala nasional ada-ada banyak pahlawan nasional ada Jok Nyakdin ada Teguhumar ada walaupun mereka berasal dari lokal tapi kan sudah dianggap sebagai pahlawan nasional ada Pangeran Diponogoro ada Sultan Hasanuddin Sultan Agung dan seterusnya itu perlu diperas sesungguhnya yang benar-benar mewakili spirit atau karakter Indonesia atau timnas Indonesia itu yang yang mana menurut saya itu penting penting membangun membangun spirit berdasarkan latar belakang sejarah latar belakang kultural yang dimiliki oleh negara itu itu sangat sangat penting dan itu secara periodik itu sudah dibuktikan kan oleh Jepang dan Korea yang selalu hadir dalam piala dunia dan tidak pupuk bawang lagi sejak 2002 dua negara ini memberi warna tersendiri memberikan perlawanan yang serius buat negara-negara unggulan bukan hanya numpang lewat seperti negara-negara dunia ketiga yang lain hari ini datang besok gak kelihatan datang hanya jadi sarang hul penggembira seperti itu rumah Qatar misalnya spirit ini yang menurut saya harus harus dibangun bukan hanya dalam konteks sepak bola tapi juga olahraga yang lain bulu tangkis kita terus mengalami penurunan bencak silat juga dayung juga ya perlu kalau kita ini cucu pelaut kan kakek moyang bukan pelaut tapi dayung mulai dikalahkan oleh Thailand apa Thailand sama Vietnam padahal dulu di Asia itu yang bisa mengalahkan kita hanya Cina misalnya jadi bahkan juga dalam spirit berindonesia spirit berbangsa dan bernegara sebenarnya apa yang dibawa spirit apa yang dibawa oleh bangsa ini Amerika apa kebebasan kan dimana-mana dia selalu spirit itu dan kemudian mereka me dengan American Dream ya memosisoningkan dan menyimpulkan dalam patung Liberty nah spirit-spirit seperti itu harus harus dibangun ketika kita ingin bersaing dalam di dunia internasional dalam bidang apapun jadi dalam melihat pertandingan Maroko dengan Spanyol kemarin kalau kita mau menelisi lebih jauh mempelajari lebih jauh merenungkan lebih jauh ada banyak hal yang bisa kita jadikan di bro bisa kita jadikan pelajar nah kembali ke kita cipatkan lagi masih kembali ke sepak bola tadi dalam konteks nasional kan selama ini kita sudah mendengar julukan pasukan Garuda nah itu ternyata belum terlalu terinternalisasi jadi semangat tentu ya satu Garuda itu tidak berbuat apa-apa satu ya dia hanya sebagai simbol apakah kan tiap negara punya simbol apakah itu tumbuhan buah atau hewan gitu ya misalnya Australia kanguru gitu kan serindia baru kiwi misalnya jadi jas simbol jadi hanya hanya simbol yang dia tidak melahirkan spirit apapun tidak melahirkan spirit apapun satu itu yang kedua tidak ada yang mengisahkan tidak ada kisah tentang Garuda tidak ada kisah tentang Garuda yang kedua sehingga apa yang mau-mau diambil kalau bicara spirit apa yang mau diambil karena tidak ada kisah kepahlawanan tidak ada kisah yang berkaitan dengan spirit perjuangan dan seterusnya kecuali kisah Garuda Jatayu yang berani melawan Rahwana untuk memolong Dewi Sinta tapi itu kan lebih bernuansa India dan itu pun tidak semua orang Indonesia tahu mengenai kisah itu dan yang lebih halul lagi adalah bahwa mungkin tidak ada 1% bangsa Indonesia yang pernah melihat Garuda bahkan ada yang menganggap burung Garuda ini fiktif ada apa enggaknya itu kan yang jelas tidak fisik saya pernah saya pernah saya pernah melihat bahkan memegang bahkan memberi makan burung garuda sebenarnya tidak tidak fit tapi kan sudah sangat langka hanya ada hutan hanya ada di hutan hutan terutama Jawa sebenarnya Raja Wali Garuda itu Raja Raja Wali lebih besar dari Elang tapi lebih kecil dari Raja Wali Raja Wali sebuluhnya juga cenderung seperti Elang bukan seperti Raja Wali yang bisa berwarna warni tapi dan itu tiap daerah mengklaim sebagai burungnya kalau di Sunda kan burung Garuda di apa namanya dianggap sebagai burung dadali itu di Jawa dianggap sebagai burung Elang itu Elang Jawa ada yang menganggap sebagai Raja Wali sejak SD pun kan kita seperti kurang literasi mengenai Garuda itu seperti apa bagaimana kita memencintai apalagi sampai melahirkan sebuah spirit kalau kita tidak mengenal kita tidak mengenal kalaupun tidak pernah melihat seperti pahlawan tapi karena kita mempelajari perjuangannya karakternya dan sepuluhnya bisa melahirkan rasa cinta bisa melahirkan spirit tapi ini burung Garuda tidak ada kisahnya tidak ada ceritanya bentuknya masih debatable orang punya klaim sendiri dan seterusnya itu susah harus dicari kalau mencari tokoh itu sulit mencari mencari tokoh itu sulit carilah kultur yang itu semua orang Indonesia itu sepakat memiliki bersepakat memiliki kultur itu jadi seperti seperti Jepang atau Korea itu kan tidak menyebut sosok iya kan kristaryata igu kemudian busidu samurai biru itu kan tidak menyebut sosok tapi sebuah tradisi sebuah kultur yang memiliki spirit-spirit tertentu spirit perjuangan spirit pertarungan spirit pertempuran karena pada dasarnya kan kompetisi olahraga itu juga peperangan dalam tanda kutip membawa panci-panci negara membawa nama besar negara nama besar negara akhiratnya kan tetap-tetap saja perang simbol perang simbol akhirnya pada titik awal ya harus ada simbol yang menjadi spirit simbol itu tidak hanya berupa gambar tidak hanya berupa kata-kata nyanyian tapi benar-benar itu tadi bagaimana itu menjadi spirit dan terlihat pada karakter pada karakter pemain saat bertanding di lapangan itu semua saya rasa ketika menyaksikan Jepang ketika menyaksikan Korea atau Maroko dalam 2-3 pertandingan terakhir itu terlihat betul mereka bermain dengan karakter bermain dengan sebuah spirit dan sejak SD kan kita ini diajari sama guru-guru kita satu lidi mudah dipatahkan tapi ketika di ratusan lidi disatukan sulit dipatahkan nah itu ternyata malah Maroko yang bisa bisa mempraktekan itu dengan baik dalam pertandingan tadi malam selama ini orang-orang Moor etnis Moor itu sering disebut barbar sering disebut barbar oleh negara-negara barat dengan pandangan yang apa ya menyepelekan pandangan yang nyinyir dan sebagainya tapi semalam kan betul-betul lihat bahwa pandangan-pandangan itu sebenarnya sama sekali tidak benar bahkan dalam konteks pelanggaran misalnya bisa dilihat lebih banyak Spanyol yang melakukan pelanggaran tampak sekali bagaimana sikap-sikap kesatria ya kalau dan ini mungkin lah spirit dari Torek tadi bagaimana ketika mau penalti di Permaroko kan mendahului berkomunikasi dengan dan kemudian mereka beranggulan itu cermin yang yang sangat luar biasa menurut saya tontonan yang sangat luar biasa dan mungkin bagi banyak orang justru itu diabaikan mas tidak terlalu penting termasuk bagi pelaku-pelaku si pak bola di Indonesia ketika ketika sebagian masyarakat bola hanya melihat bola sebagai bola ya gitu bola tidak melihat bola sebagai bagian dari hidup bahkan ya peradaban kalau saya boleh bilang peradaban salah satu ya salah satu simpel peradaban itu ya sepak bola karena karena sesungguhnya kan begini kalau orang mau belajar sepak bola itu adalah penghumanisan menghumaniskan pertunjukan gladiator benar sebenarnya kan itu jadi maka kan bentuk stadion penonton ya seperti ya sudah sudah seperti kolosium di zaman gladiator jadi bagaimana orang itu harus dipuaskan insting animal animal instingnya itu dengan tontonan yang apa penuh dengan emosi baku hantam tapi tidak mematikan ketika model gladiator sudah tidak mungkin lagi dilakukan ini evolusi peradaban sepak bola itu evolusi peradaban maka kita tidak boleh memandang sepak bola ini dari segi teknis saja akhirnya banyak non-teknis yang justru akhirnya jadi faktor determinan bagi permainan sepak bola betul jadi kita melihatkan sejak 2002 amerika latin sudah tidak pernah jual ini mungkin orang tidak tidak mengingat ini dan menganggap ini bukan problem 20 tahun jadi kan 2002 2006 italia 2010 spanyol 2014 jerman 2018 prantais sejak itu sejak 2002 sepak bola dunia didominasi oleh Eropa kenapa karena negara-negara amerika latin itu tadi keluar tanpa sengaja keluar dari karakter bermainnya karakter sepak bola lahir ini makanya hiburan ada satu negara afrika di keempat final ya sekaligus juga juga harapan supaya bisa semoga semoga bisa memberi warna sampai ke final Spanyol sudah membalas kebijaksanaan kebajikan dan jasa torik bin siat mudah-mudahan selanjutnya Portugal juga membalas jasa torik bin siat itu sehingga Maroko bisa melangkah ke semifinal ini tentu akan menjadi perbincangan diskusi yang menarik bukan hanya di dunia sepak bola tapi juga di domen peradaban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati